Intro Mega Hatchot Blocker Filipina sampai tidak bisa bergerak saat Indonesia terpuruk Pertandingan terakhir sebagai penutup di Sea Veilig kali ini memang bisa dikatakan Sea Veilig yang diharapkan oleh para penggemar akan menjadi ajang lanjutan prestasi Megawati seperti di Pro Liga Pada akhirnya tak bisa diharapkan lebih karena memang Indonesia bermain dengan kondisi yang sangat pincang sekali Pertandingan terakhir Indonesia ini dilangsungkan saat melawan Filipina Dimana publik berharap sekali Megawati bisa mendulang kemenangan di atas lapangannya itu Bagaimana sih dengan pertandingan Indonesia melawan Filipina tersebut? Kembali bisa dipertegas bahwa pertandingan Indonesia melawan Filipina Tampaknya menjadi ajang comeback yang seharusnya Indonesia memenangkan laga tersebut Akan tetapi tampaknya Filipina pun tidak ingin menyerah Dimana mereka juga mencoba bangkit kembali sebisa apun dalam permainannya tersebut Kita paparkan strategi Indonesia dan Filipina saat pertandingan kali ini Pada laganya tersebut tidak ada yang jauh berbeda dalam strategi Indonesia saat melawan Vietnam maupun melawan Thailand Walaupun gagal di dua pertandingan terakhir, tampaknya baik Vietnam ataupun Thailand memang lawan yang sangat tangguh Jadi tidak aneh jika strategi itu digunakan di pertandingan melawan Filipina Selangan sebedadu merah putih bisa kita katakan Mungkin sekarang lebih luasa sekaligus lebih aktif belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya adalah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan bagaimana tim ini berjuang sangat maksimal Hal itu terlihat dari sisi tenah sekaligus sisi kanan dan kiri yang aktif Dimana baik Megawati ataupun rekan satu timnya yang lain tampaknya mulai padu secara fungsional dalam memanfaatkan segala sektor permainannya itu Kendati demikian berbeda dengan Indonesia, Filipina tampaknya kembali mencoba mengakali permainan timnas yang dipimpin oleh Megawati tersebut Mereka mencoba mengandalkan counter block yang tentunya beberapa kali berhasil menahan serangan aktif dari Indonesia tersebut Pertahanan Filipina cukup baik dan sangat berepotkan apalagi ketika Filipina mengetahui bahwa Indonesia memang belum sempurna Ya Indonesia mungkin bisa kita katakan bermain cukup baik dalam permainannya tersebut Akan tetapi masih ada titik kelemahan yang mungkin harus dibenahi yakni reflect dalam bertahan Sebenarnya serangan Indonesia sejak melawan Vietnam sekaligus Thailand bisa dikatakan sama-sama baik dan maksimal Namun memang sangat disayangkan bahwa serangan itu tidak dibarengi dengan kekompakan bertahan Sekaligus sering ada beberapa hal yang menjadi kendala utama Seperti pemahaman di antara para pemain, jadi kerat ada beberapa momen yang membuat tim ini harus bisa lebih maksimal Padahal ternyataannya kekompakannya belum padu Situasi itulah yang dimanfaatkan oleh Filipina pada pertandingan kali ini Sehingga Filipina berhasil mencetak beberapa poin yang mungkin poin itu menjadi saran kelemahan dari Indonesia tersebut Kendati demikian yang menjadi pertanyaan utama bagaimana sih dengan Megawati kali ini Megawati dirinya tenah bermain benar-benar di bawah tekanan semua pihak Menyandang nama besar di Asia Tenggara buktinya bukanlah sesuatu yang mudah dijalani oleh Megawati Pundak Megawati benar-benar berat sekali karena dirinya dihadapi di mana Megawati terus mengalami tuntutan yang besar Namun walaupun begitu tampaknya bisa kita katakan bahwa di pertandingan kali ini Megawati mencoba membuktikan dirinya bahwa ia memang bermain dengan maksimal Kita tidak bisa melihat kemampuan permainan Megawati secara utuh Namun bila kita meniliknya secara pasti pada laga kali ini Megawati sangat berbeda sekali di mana ambisinya sangat menggebu-gebu sekali di pertandingan terakhir Memang hasilnya masih tetap belum sesuai ekspektasi harapan netizen Indonesia Namun tampaknya di laga kali ini Mega berhasil membuat Filipina benar-benar keteteran Jadi pada laga tersebut permainan Mega lebih aktif sekali Di mana beberapa kali dirinya mampu mencetak poin yang sangat indah Sekaligus mampu mencetak angka yang baik walaupun ruangnya cukup sempit 79 poin tertinggi Megawati tak dianggap Satu pemain mendapatkan penghargaan kendati timnas Voli Putri Indonesia mesti berakhir sebagai juru kunci pada SEAV League 2024 Indonesia harus rela kembali menjadi tim peringkat terbawah pada lag kedua SEAV League 2024 Yang selesai digelar pada Minggu 11 Agustus 2024 di Cacai Hall, Nakhonra Chasima, Thailand Ketidakmampuan timnas Voli Putri dalam memenversi keunggulan set di 1-0 dan 2-1 harus dibayar mahal karena perlawanan sengit dari Filipina Indonesia pun tak luk dengan skor 2-3 menjelesaikan dua lag SEAV League tanpa sekalipun meraih kemenangan dalam total 6 pertandingan Selain masih kewalahan di hadapan Thailand dan Vietnam, Indonesia kini kesulitan menghadapi Filipina yang tadinya paling tidak diunggulkan Catatan buruk ini tentu menjadi alarm di tenah euforia yang muncul di jagad Voli Putri Tanah Air dalam setahun terakhir Apalagi, Indonesia lagi-lagi terkendala dengan masalah lama yaitu persiapan yang mepet atau mungkin bisa dibilang tidak ada Padahal, secara individu kemampuan pemain Indonesia tidak kalah Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mengambil satu penghargaan lagi jika melihat statistik Adalah sang oposite, Megawati Hangestri Pertiwi yang sebenarnya menjadi best scorer pada lag kedua SEAV League 2024 Megawati mengemas 79 poin dengan 36 poin dicetaknya dari pertandingan antara Indonesia dan Thailand yang berlangsung 5 set Akan tetapi, penghargaan oposite terbaik jatuh ke tangan Solomon Alishajah dari Filipina yang mencetak 31 poin dengan 25 diantaranya krusial untuk menaklukkan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!